Kader Partai Keadilan Sejahtera menjemput Anies Baswedan untuk menghadiri Musyawarah Majelis Surah PKS ke-8. Yang menarik, mantan Gubernur Jakarta itu dijemput menggunakan Delman dan diarak dari rumahnya di Lebat Bulus, Jakarta Selatan. Sejak pukul 11 siang terlihat sejumlah kader PKS hadir. Mulai dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta, Hoi Rudin, Sekretaris DPW Abdul Aziz, Bendahara Nur Hadi, dan jajaran dari Dewan Pengurus Daerah. Usai melaksanakan sholat zuhur berjamaah di kediaman Anies Baswedan, seluruh kader PKS langsung berangkat ke Buperta Ragunan untuk bersiap melakukan arak-arakan ke titik utama acara, yakni gedung DPP PKS yang berada di Jalan TB Sima Tupang. Sesampainya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, bakal calon presiden yang diusung PKS ini disambut dengan atraksi palang pintu. Dalam atraksi ini sejumlah pantun puja-puji kepada Anies Baswedan sebagai sosok presiden dilontarkan. Anies pun terlihat beberapa kali tersenyum mendengar guyonan dari para pelaku atraksi.